Saya cukup merasa bangga punya salah satu masjid tertua yang ada di kota Medan ini, salah satunya itu masjid Badi Ujaman. Sebaiknya menjagalah, karena apapun itu rumah ibadah ataupun bangunan-bangunan yang lainnya itu memberikan kontribusi yang luar biasa tentang fakta sejarah di masa lalu. Nah bagi kalangan muda kita, kalau saya sekarang ini mereka harus dikenalkan dengan masjid-masjid lama itu. Silahkanlah pergi ke masjid-masjid lama itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah spiritual. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Hasil riset The Royal Islamic Strategic Study Center menyatakan, jumlah populasi umat Islam di Indonesia mencapai lebih dari 240 juta jiwa pada tahun 2023. Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu wilayah dengan muslim terbanyak di Indonesia, termasuk kota Medan. Di kota ini masih bisa ditemukan masjid-masjid tua bersejarah saksi perkembangan agama Islam. Membahas masjid tua kota Medan Al-Osmani dan Masjid Raya Al-Mahsun menjadi dua nama yang paling sering muncul. Namun jauh sebelum kehadiran keduanya, Masjid Kedatukan Sunggal Serbanyaman atau yang kini dikenal dengan nama Masjid Badiu Zaman telah berdiri sejak tahun 1630-an. Saya Yunita Setiana Ginting, staf pengajar di Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Masjid Badiu Zaman, ini terletak di samping kantor PDAM Sunggal ya, setahu saya. Dapat dikatakan ini adalah salah satu masjid yang tertua di kota Medan, yang merupakan masjid yang dibangun oleh Datuk Sunggal ataupun Serbanyaman. Dan ini dibangun sekitar tahun 1630-an. Jadi awalnya masjid ini adalah hanya bangunan kecil, kalau kita misalnya masuk ke dalam masjid ada empat tiang, ada empat tiang di dalam, hanya itu awalnya bangunan masjid ini. Dan ini dulu digunakan selain tempat ibadah juga untuk mengadakan acara-acara besar keagamaan. Jadi masjid ini adalah masjid tua yang sudah sekian abad ya, ada di kota Medan, dan merupakan peninggalan dari masa kedatuan Serbanyaman ataupun Sunggal. Jika kita merujuk pada renovasi yang dilakukan oleh Datuk Diraja Badiu Zaman, sejaman dia. Jadi dengan masjid Al-Osmani mungkin kalaupun ada perbedaan waktu itu hanya sedikit lebih tua Al-Osmani ya, satu tahun 1884 dengan 1885. Tetapi kalau kita melihat dari bangunan awal, karena dia kan ini renovasi, bukan pembangunan. Sebenarnya kan pada tahun 1630-an Datuk Adir sudah membangun, tetapi hanya dalam bentuk bangunan yang kecil. Tapi kemudian dua abad kemudian itulah yang direnovasi. Jadi kita melihat dari titik yang mana, kalau pembangunan dari bangunan awal yang kecil tentu dia lebih tua. Tetapi kalau memang kita merujuk kepada renovasi bersamaan, sejaman, hanya selisih satu tahun. Sementara dengan masjid raya yang ada di kota Medan, itu tentu lebih tua. Masjid kedatukan Sunggal itu sendiri. Datuk di Raja Badiu Jaman adalah merupakan Raja ketujuh, generasi ketujuh dari kedatukan Sunggal ataupun Serba Nyaman. Jadi kalau tadi pada masjid yang pertama tadi yang merupakan berdiri 1630, ini adalah Datuk Adir Surubakti. Dan ini merupakan keturunannya yang ketujuh, generasi ketujuh. Jadi kemudian beliau ini sekitar abad ke-19, lahir pada abad ke-19. Kalau saya tidak salah angka tahun 1845 mungkin. Lalu kemudian beliau merenovasi secara besar-besaran masjid yang saya sebutkan tadi, yang awalnya bernama Masjid Kedatukan Serba Nyaman tadi. Dan kemudian masyarakat menyebutnya menjadi Masjid Badiu Jaman. Karena Raja dari kedatukan Sunggal yang ketujuh ini tadi, beliau merenovasi secara besar-besaran. Jadi dia adalah penguasa ataupun merupakan Raja dari Datuk Sunggal pada generasi ketujuh. Tidak banyak dibicarakan, masjid ini menjadi saksi sejarah perjuangan kedatukan Sunggal melawan penjajah Belanda. Tepatnya pada masa kepemimpinan Datuk Seri di Raja Badiu Zaman Surbakti, Perang Sunggal terjadi. Datuk Badiu Zaman memimpin Perang Sunggal dan berjuang bersama rakyatnya untuk mempertahankan wilayah mereka. Kita ketahui bahwa pada sekitar abad ke-19 tersebut, perkembangan perkebunan di daerah Sumatera Timur itu cukup luar biasa, sangat besar. Dan ini di mana Belanda mendapatkan tanah itu kan dengan penyewaan dari Kesultanan Dili. Lalu kemudian daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Datuk Sunggal ini ikut Belanda mencoba untuk menguasainya. Sehingga masyarakat kehilangan tanah, hak tanah tersebut. Sementara kedatukan Serbanyaman tidak mendapat informasi apapun tentang hal tersebut. Sehingga mengadakan perlawanan dan juga didukung oleh masyarakat Karo yang ada di Dataran Tinggi dan juga Aceh. Maka kemudian dalam perjuangannya tersebut untuk melawan itu yang disebut dengan Perang Sunggal, mereka menjadikan masjid ini juga sebagai tempat mereka untuk mempersiapkan strategi ataupun menjadi markas dalam melawan kezaliman daripada Belanda itu sendiri. Memang kita tahu dan tidak dipungkiri bagaimana perjuangan Datuk Dirajah Badiujaman beserta saudara-saudaranya termasuk Datuk Alang, Datuk Jalil dan yang lain-lain. Bahkan akhirnya memang beliau ini sendiri berhasil untuk ditangkap itu juga dengan strategi Belanda yang licik. Dimana menawarkan perdamaian pada saat itu. Dan ketika mereka dengan niat baik untuk mungkin mencari solusi terhadap permasalahan untuk mengakhiri perang tersebut, Belanda memanfaatkan situasi tersebut dengan menangkap mereka dan membuangnya ke Jawa Barat. Masjid Badiu Zaman yang dibangun sekira tahun 1630 menyimpan sejarah masa kejayaan Kedatukan Sunggal. Lebih dari dua abad kemudian, pada masa kejayaan Kesultanan Delhi, Masjid Al-Osmani mulai dibangun oleh Sultan Delhi ke-7, Sultan Osman Perkasa Alam, tepat pada tahun 1854. Pada masa itu, masjid ini menjadi wadah silaturahmi antara rakyat dengan kesultanan. Hingga kini, Masjid Al-Osmani masih berdiri tegak dan menjadi salah satu warisan peradaban yang dimiliki kota Medan. Masjid Al-Osmani menambah panjang daftar masjid tua bersejarah dan sering menjadi rujukan sejarah masjid tua di kota Medan. Nama saya Dr. Solihah Titin Suman TMAG. Saya sebagai dosen sejarah Islam, juga menjadi dosen sejarah pendidikan Islam. Sekarang saya bertugas di dosen Paskasarjana Uwin Sumatera Utara. Masjid Al-Osmani ini sebenarnya kan didirikan oleh Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi pada saat itu, Sultan Delhi yang ke-7. Dan pada saat itu, memang ini merupakan gagasan dari Sultan itu untuk mendirikan masjid. Kenapa setiap Sultan dalam Islam itu punya keinginan mendirikan masjid? Karena memang ikon dari sebuah komunitas dalam masyarakat muslim itu ketika sudah ada istana, nanti dia akan ada masjid. Ketika sudah ada masjid, maka mereka akan ada juga pasar. Itu tidak jauh-jauh dari ruang lingkungnya. Setelah pasar, nanti mereka juga akan adakan tempat makam mereka. Jadi itu ikon-ikon yang ada di dalam kawasan pemukiman. Jadi itulah keinginan dari Kesultanan Delhi yang ke-7 ini. Berharap ada satu tempat yang namanya masjid di mana mereka akan melakukan aktivitas peribadatan walaupun tersifatnya spiritual, namun juga aktivitas masyarakat seperti itu. Kalau dilihat dari sisi keinginan dari Sultan pada saat itu membangun Masjid Al-Osmani ini, dia ingin bahwa masjid ini nanti akan dihampiri oleh banyaknya orang. Sehingga berharap memang komunikasi antara orang-orang luar dengan kita itu, mereka akan jauh dari istana. Karena terkadang dengan dekat dengan istana, bisa jadi bahwa masyarakat-masyarakat itu orang-orang istana hanya mereka saja yang langsung berinteraksi. Jadi dengan ada di pelabuhan, satu pelabuhan sebagai sentral masuknya orang-orang dari luar, dan juga aktivitas masjid itu akan terbuka untuk umum. Seperti itu. Pada zaman dulu, pusat pemerintahan Kesultanan Delhi itu di labuhan ini. Maka biasanya Sultan itu, untuk memperlihatkan bahwasannya Kesultanan Delhi itu ada eksis, maka selain dibangun istana, maka dibangunlah masjid. Karena tujuan Kesultanan di dirikan, dibentuk ini adalah syar Islamnya. Jadi masjid ini memang ada kenangan juga. Jadi kenangan ini waktu saya diangkat menjadi sultan yang ke-14 pada tahun 2005 dulu. Jadi waktu itu kami sekeluarga dari Makassar dan dari Medan, kami diarah ke semua sultan. mulai dari satu sampai ke tiga belas. Kebetulan di Masjid Osman ini ada empat sultan di sini. Yang pertama, Tuanku Panglima Gandar Wahid, Sultan Amaluddin Mangindar Alam, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Al-Rasid Perkasa Alam. Ini namanya mimbar khotib atau tempat kita berkutbah. Bahwa di hari Jumat ataupun di saat-saat sholat hari raya, baik itu idul fitri, obha, atau barangkali sholat sunat seperti istisqa, yang memerlukan khutbah, ini tetap kita pergunakan untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan agama kepada jamaah di saat sholat. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, wa barangkali nabuharuhu ala sayyidina, Masjid-Masjid Tua bersejarah di Kota Medan dapat disebut sebagai tanda kejayaan para pemimpinnya pada masa itu. Seperti Masjid Al-Osmani yang menjadi warisan dari Sultan Deli ke-Tujuh. Tidak ketinggalan Sultan Mahmud Al-Rasid Perkasa Alam, Sultan Deli ke-Sembilan, juga meninggalkan warisan sebagai tanda kepemimpinannya lewat Masjid Raya Al-Masyun yang terletak di jalan sisi Ngamangaraja Medan. Karena kebesaran dari sebuah pimpinan itu, dia harus memiliki warisan. Dia harus memiliki warisan yang dianggarnya, kalau nanti saya ini sudah meninggal, paling tidak saya akan meninggalkan warisan yang bisa menjadi ingatan bagi cucunya dan generasinya. Jadi pimpinan-pimpinan buat landmark itu untuk menunjukkan identitas kepemimpinannya. Bahwa saya sebagai pemimpin sudah memberikan tanda. Tanda sebagai orang muslim, karena orang muslim itu tandanya itu masjid. Itu dari dulu. Rasulullah ketika sampai menyebarkan Islam ke Mekah, yang pertama dibangun apa? Masjid. Sampai kepada raja-raja itu juga begitu. Saya juga untuk menggiatkan ajaran Islam ini, yang pertama harus saya bangun masjid. Jadi polanya itu mereka ngikut gitu. Jadi itu sebagai tanda bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik kepada agamanya sendiri. Masjid Raya Al-Masun kini menjadi salah satu bangunan ikonik kota Medan. Lokasinya yang terletak dekat dengan Istana Kesultanan Delhi menambah pesona kekayaan sejarah yang membalutnya. Keindahan arsitektur Masjid Raya Al-Masun adalah hasil karya tangan arsitek asing yang ditugaskan untuk merancang masjid ini. Tidak tanggung-tanggung, pembangunan masjid ini memakan biaya 1 juta gulden. Ya, ini Masjid Raya Sumatera Utara ini yang memang sangat terkenal. Disebut juga dia Masjid Mashun. Jadi masjid ini dibangun pada 1906, tapi aktifnya 1909. oleh Sultan Mahmud, beliau lah yang membangun masjid ini selama tiga tahun dan menggunakan dana beliau sendiri. Dananya bukan tanggung-tanggung, 1 juta gulden. Bisa dihitung, kalau kita hitung dengan rupiah sekarang, tidak tahu lagi banyaknya. Tapi begitulah dia ingin membangun masjid yang indah di Sumatera Utara ini. Karena ini juga dulu ada kesultanan di sini, kesultanan Delhi. Nah, kesultanan Delhi ini punya satu istana namanya Istana Maimun. Nah, istana Maimun itu dibangun juga demikian. Dan setelah Istana Maimun terbangun, maka beliau membangun Masjid Raya ini, Mashun ini. Dan masjid ini dibangunnya lebih indah lagi dari istana beliau. Karena beliau menginginkan masjid ini lebih indah dari istanaku. Kan begitu ya. Maka terbangunlah masjid ini. Dan masjid ini sekarang merupakan ikon Kota Medan juga. Sama dengan Istana Maimun. Sebagai orang yang dibesarkan di Medan, dilahirkan di Medan, dan kebetulan saya juga mengajar di program Sudi Sastra Melayu. Saya juga banyak berhubungan ke Kesultanan Delhi, Kesultanan Sahan. Nah, masjid ini sangat-sangat membanggakan saya. Dan saya sebagai masyarakat Melayu merasa bangga sekali memiliki masjid yang seindah ini dan seterkenal ini. Jadi, Masjid Raya Al-Ma'asum ini itu di tahun 1906 dan itu pada Kesultanan yang ke-9 dan Kesultanan Delhi. Jadi, berbeda nanti dengan yang di tempat lain. Ini memang sama-sama punya Kesultanan Delhi. Jadi, setiap Kesultanan itu mereka kadang-kadang selalu menunjukkan ikon-ikon dari masa kepemerintahannya. Jadi, kalau bisa membangun masjid itu dianggap mereka lebih dekat dengan masyarakat. Jadi, ini yang dibangun. Tapi, mungkin nanti akan dilihat dari perkembangannya justru kok Masjid Raya lebih megah ya dibandingkan Masjid Osmani yang sama-sama di Delhi juga. Jadi, di masa Kesultanan yang baik yang 7 dan 9 memang pamurnya Kesultanan Delhi ini yang lebih besar kansnya itu ya Sultan yang ke-9 ini, Sultan Ma'amun ini. Kenapa saya katakan? Dan posisi tempatnya juga kan berbeda. Kalau Osmani ini, dia lebih di pinggiran tapi kalau yang Asum ini memang di tengah-tengah kota. Di itu tengah kota. Dan menjadikan ikon yang memang lebih banyak diminati masyarakat kota Medan pada umumnya. Orang akan jarang pergi ke pinggiran daripada ke kota. Masjid Badi Yusaman, Masjid Al-Osmani, dan Masjid Raya Al-Masyun adalah tiga masjid tua yang memiliki sejarah penting serta menjadi aset kota Medan. Masjid-masjid ini juga merupakan bagian dari perkembangan peradaban yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, bagi kalangan muda kita kalau saya sekarang ini mereka harus dikenalkan dengan masjid-masjid lama itu. Sehingga, ya apa istilahnya ya kalau orang Sunda ngabuburit itu ya gimana kalau anak kota Medan itu ngabuburitnya jangan kesawan barangkali silahkanlah pergi ke masjid-masjid lama itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah spiritual. Seperti itu. Sehingga orang kenal oh, pemuda ini melakukan kegiatan di masjid ini terutama masjid-masjid tua. Itu kan akhirnya jadi. Apalagi sekarang YouTube, media sosial. Itu lebih kencang sebenarnya untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang muda kita lebih mengenal warisannya. Saya secara pribadi nih harapan saya sebenarnya berharap dinas pariwisata pimpinan kita di kota Medan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang tidak bisa dinafikan yang menurut saya diberikan porsi yang seimbang terhadap apapun apakah itu punya muslim, non-muslim atau siapapun porsi yang seimbang karena di sana punya nilai sisi historis. Sebagai seorang sejarawan saya cukup merasa bangga punya salah satu masjid tertua yang ada di kota Medan ini ya salah satunya itu Masjid Badiu Jaman dan kemudian ada pelurusan nama juga karena ketika merujuk kepada nama Masjid Badiu Jaman mungkin pikiran sebagian orang bahwa ini masih sekitar abad ke-19 tetapi sebenarnya masjid ini adalah masjid yang lebih tua dari itu sudah ada pada tahun 1600an dan ini kemudian diluruskan kemudian namanya bahwa sebenarnya bukan Masjid Badiu Jaman tetapi adalah Masjid Raya Datuk Serbanyaman dan ini salah satu langkah yang bagus memberi pengetahuan sejarah yang baik memberi kesadaran sejarah yang baik untuk menghargai fakta yang sebenarnya dan kemudian kita juga sebaiknya menjagalah karena apapun itu rumah ibadah ataupun bangunan-bangunan yang lainnya itu memberikan kontribusi yang luar biasa tentang fakta sejarah di masa lalu dan banyak juga tinggalan-tinggalan yang terdapat di dalamnya ya benda-benda dan itu perlu dijaga karena mungkin juga inilah nanti yang memberikan kesadaran kepada generasi muda sesudah kita bahwa bangsa ini memiliki kekayaan yang luar biasa dan juga bagaimana tentang perjalanan agama yang ada khususnya di daerah kota Medan ini bahwa Islam itu bukan agama yang baru tetapi adalah agama yang sudah hadir dan cukup lama berada di kota Medan sekian abad dan dibuktikan salah satunya dengan adanya Masjid Raya Kedatukan Serbanyaman Terima kasih telah menonton!